Tolong lihat aku, dan jawab pertanyaanku Mau dibawa kemana hubungan kita Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja, saya terus Ingat jangan lupa makan ya, seri 3 kali biar kalian gak sakit Kalau perlu kalian minum multivitamin ya kan Karena corona di rumah aja, pokoknya jangan lupa olahraga Pokoknya sehat-sehat terus lah, tetap bahagia gitu Lakuin hal yang membuat kalian bahagia Asal jangan membuat orang lain sedih Jangan mengambil bahagia orang lain Jangan matiin rezeki orang lain Pokoknya itu membuat kalian bahagia dan wajar jalannya lakuin ya Nah hari ini kita akan membahas tentang Ciri-ciri cowok itu setia Hampir semua DM-an kalian, email-an kalian Sebagian besar itu tentang pelecehan seksual Pelecehan yang dilakukan keluarga sendiri dan sebagainya Tapi banyaknya itu permasalahan percintaan Dan rata-rata yang curhat itu cewek Ada juga yang cowok, tapi lebih banyak cewek Dan mereka mengatasnamakan kalau semua laki-laki itu gajingan mbak Setelah laki-laki ini mendapatkan sesuatu dari aku yang sangat berharga Kemudian aku ditinggal Kita langsung lanjut ke ciri-ciri cowok yang setia Apa tuh ciri-cirinya mbak? Jadi kalian harus memperhatikan video kali ini Dan kalau pacar kalian ciri-cirinya sama-sama kayak yang tak sebutin Tolong dipertahankan Tapi kalau beda jauh, bahkan terbalik Bahkan gak ada satupun ciri-cirinya yang aku sebutin Ganti, lanangan jakeh Yang pertama, mungkin ciri-cirinya ini cukup kelise ya Cukup banyak ditemuin Tapi ciri-ciri yang pertama itu bisa dipercaya Bisa dipercaya disini tuh yang dimaksud gimana? Misal, janjian Janjian nih, yaudah yang nanti jam 7 tak jemput Dia itu walaupun nih misal ada insiden yang mengakibatkan dia terlambat gitu Tapi dia tuh mengusahakan untuk menepati janjinya jam 7 gitu loh Terus juga kalau misalnya dia emang menjaga kepercayaan yang udah kamu kasih Walaupun kalian ya, cewek-cewek suka ngecek HP-nya cowok Suka ngecek dompet, ngecek chat apa segala macem Tapi dia ya, ya emang walaupun kayak gitu ya, dia biasa aja gitu loh Toh pacaran itu bukan berarti kayak Kalau kamu udah pacaran sama aku, kamu gak boleh bales chat cewek lain Nah aku tolol, aku goblok, ngerti? Kamu gak tau diri sayang Ya cowok-cowok masih tetap boleh bales cewek lain Bales chat cewek lain, tapi tau diri gitu loh Jadi bisa dipercaya, aku percaya sama kamu, kamu gak akan gimana-gimana Yaudah bales-bales aja Dan rata-rata ceweknya yang lebih gatel Kalau cowoknya udah lempang-lempang aja tuh cewek-cewek biasanya lebih menggoda Lebih kayak ngode-ngode, bahasnya kemana, lebih yang kayak gitu Dan kalau selain bisa dipercaya Biasanya cowok-cowok itu kalau misalnya dipercaya nih Terus mungkin ada salah paham apa gimana yang mengakibatkan si cewek ini sakit hati atau menangis dan sebagainya Cowok yang bisa dipercayain itu gak sungkan untuk minta maaf duluan Walaupun dia gak salah Tapi endingnya tuh dia kayak ngasih pelajaran ke ceweknya Tapi dengan halus dia gak terus Heh kok yang ngerti rak? Tapi dengan halus, dengan kata-kata yang enak didengar sama ceweknya Terus menjelaskan sebenarnya tuh seperti ini loh Ada baiknya kalau kita tuh jangan marah kalau misalnya ada masalah kayak gini Tapi diobrolin dulu apa segala macam Lebih kayak gitu Oke, ciri-ciri yang kedua adalah menghargai wanitanya Jadi cowok yang setia itu biasanya tidak memandang cewek ini sebagai alat untuk pemuas seks Cewek ini sebagai alat untuk mengisi waktu luang Cewek ini sebagai alat untuk apa, terserah kalian ngisinya gimana ya kan Kalau cowok setia itu memandang cewek itu ya menghargai cewek seperti dia menghargai ibunya Makanya kadang orang tua kalian ya, para cewek-cewek orang tua kalian kadang suka nasihatin kalian Carilah pasangan yang dia sayang sama keluarganya Karena kalau dia sayang sama keluarga, pasti dia sayang sama kamu Beda cerita dengan anak mami loh ya Anak mami tuh tidak bisa memutuskan sesuatunya sendiri Gak bisa bertanggung jawab sama apa yang dia perbuat Jadi kalau misalnya dia berbuat apa di luar, berbuat onar apa segala macam Melarinya ke keluarga, gimana aku gini Jadi dia gak bisa mempertanggung jawabkan apa yang dia lakukan di luar Itu anak mami, tapi kalau anak yang sayang sama keluarga beda Misal, pandangan dia sama keluarganya itu berbeda Dia bukan terus nurutin semua 100% full ke keluarganya Tapi dia bisa menjelaskan ke keluarganya Kalau ini jalan yang aku pilih konsekuensinya seperti ini Dan dia bisa menjelaskan kalau ini tuh sebenarnya baik mah, pah Tapi begini-begini Jadi dia lebih apa ya Lebih, kalau sayang keluarga tuh mau menjelaskan berulang-ulang kali Bukan berdebat, tapi mau egoisnya diturunin dulu Terus gak langsung nurut Karena kan orang tua kan mungkin hidup di jaman dulu Dan membandingkannya kan sama pengalaman masa lalunya Gitu Oke, ini ciri-ciri yang ketiga Ini cukup penting menurutku Ciri-ciri ketiga cowok yang setia adalah Dia gak caper Bukan caper ke kamu, tapi ke orang lain Dia gak caper ke orang banyak Contoh, lagi nongkrong di luar Atau lagi kumpul sama teman-temanmu yang jelas ada ceweknya Dia akan berusaha, biasanya kalau cowok caper tuh dia akan berusaha kayak Iya, tiba-tiba yang biasanya gak dibahas sama kamu dibahas nih Kayak misal biasanya gak pernah curhat tentang kerjaan Tiba-tiba curhat tentang kerja Iya, aku kerja disini Jebatanku sebagai ini, ini, begini Jadi itu fungsinya untuk menarik perhatian lawan jenis Untuk menarik perhatian orang-orang yang ada disitu Biar attentionnya ke dia Biar, wow, keren juga ya cowok ini Biasanya dia akan caper seperti itu Atau kalau dia tahu mau diajak pergi kemana Yang udah rame orang Atau justru kekumpulan ceweknya Atau kekumpulan ceweknya Dia akan maca still Still keep in boys Pakai-pakaian yang kayak orang mau ngedate Padahal biasanya kalau pergi sama kamu gak kayak gitu Ya kan, terus Biasanya kalau cowok gak setia itu Misal dilempar bola Dikasih kedipan mata Atau dilihatin terus Atau kode-kode kayak gini sama cewek lain Itu biasanya dia nanggepin Nah, kalau cowok setia Dia gak caper Jadi kalau ada cewek yang gituin dia Dia akan justru memperlihatkan kemesraannya sama pasangannya Misal aku ngadep ke kamu Misal kamu ganjen gitu Ya aku langsung ngadep cari yang lain gitu Jadi dia gak menimpali itu Dan gak tebar pesona kemana-mana Itu perlu diingat Dan cewek-cewek harus memperhatikan itu Ketika kalian lagi ada di tempat umum Yang gak cuma ada kamu dan dia aja yang ada disitu Tapi ada orang banyak Ada lawan jenis juga Cewek-cewek harus merhatiin itu Nah, ciri-ciri yang selanjutnya adalah Percaya diri Percaya diri yang dimaksud disini adalah Ketika ya gak memungkiri Kalau hubungan kalian ternyata tidak direstui sama orang tua Atau tidak direstui sama sahabat pacar kalian Agak Thai emang Tidak direstui sama siapapun Pacar kalian atau cowok itu tuh akan percaya diri Dengan potensi yang dia milikin Contoh Oh, aku punya pribadi seperti ini Dan aku bisa membawa kamu Untuk ke jalan yang lebih baik Aku bisa membimbing kamu Untuk jadi yang lebih baik Dia percaya diri sama hal baik Yang ada di dalam dirinya Dan dia percaya diri untuk merubah kamu Menggeser kamu pelan-pelan Biar kamu tuh jadi jauh lebih baik dari sebelumnya Nah, itu dia akan berjuang keras Berusaha keras dengan cara apapun Entah dia tetap sabar dengan Nemenin kamu terus Walaupun gak disukain Walaupun temenmu mukanya gak enak Walaupun keluargamu awalnya mukanya gak enak Tapi dia tetap berusaha Tetap grapia Tetap ramah Gak terus jelek-jelekin Gak terus langsung keluarganu Raksana nge-wes Dia tidak usah Dia lebih percaya diri dengan potensi yang dia miliki Dan dia yakin sama kamu Lebih ke situ sih Ini adalah ciri-ciri yang terakhir ya Tidak sering berbohong Kenapa ini sangat penting? Karena ketika sekali berbohong Pasti akan menutupi kebohongan itu Dengan kebohongan yang lain Belum tentu Misal bohong kebongkar Dia akan jujur Belum tentu Bisa jadi Bohong kebongkar Dia akan bohong lagi Terus Begitu terus Misal chattingan Bukan masalah kerjaan Tapi curhat Seenggaknya tuh dia terbuka sama kamu Misalnya dia yang curhat Cewek curhat Gak masalah Kamu juga gak boleh marah Ketika ada cewek yang curhat gitu loh Balik ke poin yang awal tadi Bisa dipercaya Bisa dipercaya itu Jadi kalau misalnya ada cewek yang curhat Tapi cowok memang bisa dipercaya Dia akan anggapin selayaknya laki-laki Selayaknya temen Bukan terus mengambil kesempatan Dalam kesimpitan yang Ada cewek sedang lemas Sakit hatinya Kemudian cowokmu datang dengan Ya udah sama aku aja Gak gitu caranya Yang penting dia jujur Walaupun itu menyakitkan Seenggaknya dia jujur sama kamu Gitu loh Jadi gak ada yang ditutup-tutupin Jadi kalaupun dia ada yang ngechat Kamu juga udah tau Misalnya kamu terkompori sama orang lain Juga Sorry pacarku ya cerita Sak dirungi kue cerita Paham? Tolong ditelaah lagi Ciri-ciri yang tadi aku jelasin Mungkin bisa lebih dikembangin lagi Kayak bisa dipercaya Gak tukang bohong Caper Itu hanya segelintir contoh Yang aku sampaikan ke kalian Tapi contohnya jujur Contohnya itu lebih banyak Dari apa yang harus aku sebutin Dan kalian harus telahah itu pelan-pelan Dan kalian harus kembangin juga kalimatnya Intinya tetap kalem Dalam menganalisis sesuatu Jadi segitu aja video kali ini Don't forget to like, comment, and share video ini Ke teman-teman kalian Jangan lupa cek description box Ingat ada info menarik ya Seputar binomo di description box Jangan lupa tonton videoku sebelum ini Jangan lupa tonton videoku yang lain-lain Karena mungkin Cerita kalian yang mau kalian curhatkan ke aku Udah pernah aku bahas di video tersebut Jadi see you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax